Intro Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners Liga Santri Pialaikasat 2022 akan memasuki babak grup yang diikuti peserta perwakilan dari masing-masing kodam yang ada di Indonesia. Salah satu kodam yakni Kodam 5 Brawijaya, Padang Pangdam 5 Brawijaya, Majan TNI Nur Cahyanto memimpin langsung prosesi pelepasan tiga tim sepak bola ajang tersebut di halaman Bakorwil, Kota Madiun pada hari ini, Sabtu 1 Oktober 2020. Seperti apa persiapannya selengkapnya Tribuners akan dilaporkan Rekan Febrianto Ramadhani, reporter dari Surya yang sudah bergabung di sana. Silahkan rekan. Baik, jadi para pemeriksa Tribun Network, Aryan Surya di mana peranda berada, jadi tiga kontingen tim sepak bola itu yang mewakili Kodam 5 Brawijaya, antara lain tim Ponpes Darul Huda Ponorogo, Ponpes Anharul Ulum Blitar, dan tim Ponpes Elgi Simo Jokertol. Jadi mereka berangkat menuju Jakarta dan Bandung untuk berlagak di babak selanjutnya setelah sebelumnya melewati fase regional. Dengan diiringi solawat, Pangdam melepas para peserta pemakalan Kodam 5 Brawijaya yang juga diimpin oleh Bantrem 084 Baskarajaya, Bikjen Teri Trisna Purnama. Nah, jadi kontingen ini sengaja diberangkatkan lebih awal agar mereka dapat beradaptasi dengan cepat mulai dari lapangan, serta lingkungan pada saat berlatih atau kompetisi, kata Maizhen TNI Nur Cahyanto. Tersama di situ, Maizhen TNI Nur Cahyanto menambahkan pihaknya juga menjanjikan bonus besar jika mereka mampu lolos di babak berikutnya. Nah, tentunya semakin dekat dengan piala, maka bonus pun juga akan semakin besar, ucap dia. Dirinya juga berpesan agar para peserta menjadikan kompetisi ini sebagai ajang selaturahmi, namun tak mengendorkan semangat demi meraih prestasi. Demikian yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Baik, Tribunus terkait ini Rekan Febrianto juga sudah melakukan wawancara, mendapatkan keterangan dari Pangdamli Maizhen TNI Nur Cahyanto. Selengkapnya kami tampilkan. Ya, hari ini kita berangkatkan tim dari, hari ini mereka berangkat. Memang kalau dilihat pembukan, apa namanya, Piala Liga Santri baru akan dilaksanakan pada tanggal 4, tetapi sengaja kami berangkatkan sekarang. Sembanyol mereka ada waktu untuk menyelesaikan tempat, lingkungan, dan ada waktu berlatih di sana, sehingga mereka siap secara optimal. Dan kami semua yang ingin mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini kepada Pak Bakul Wills, kemudian para tubati wali kota, tentunya kepada para danrem dan seluruh dan tim yang selama ini sudah menyayapkan tim secara maksimal, secara baik. Dan kami berharap, mau doanya supaya tim yang kita berangkatkan ini mereka mampu mencapai prestasi yang tertinggi, yaitu menjadi juara Liga Santri tahun 2020 ini.